hai 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 bertemu kembali dengan saya UMNAS prasetio misi darah mereka yang pemencahan kasus Excel di channel kawan Excel ya kawan kita lanjutkan masih dalam rangkaian pertanyaan dari temen Singapura yang menanyakan banyak sekali hal ya dan ini juga jadi bahan saya untuk ya belajar lagi di Excel ya Oke kita kasusnya seperti ini ada tabel customer Oke buat temen-temen yang belum mengikuti video titra saya terkait item-item ditanyakan temen-temen dari Singapura nanti bisa cek di link saya sertakan di akhir atau di penghubung penghujung acaranya atau penghujung video ini Oke lanjut kasusnya saya jelaskan sedikit ya dari awal jadi kita punya dua tabel yang nanti ini akan kita kerjakan yang pertama dari tabel customer kedua dari tabel order di mana si penanyaannya mempunyai tabel customer dan atau berodan terpisah customer seperti ini ini adalah data-data customer yang sudah masuk di database nya ya kemudian ada tabel order tabel order di sini adalah customer-customer sudah memesan produk-produknya ya bisa hilangin dulu untuk ininya untuk apa namanya filternya ya filter button saya lainnya seperti ini sehingga gedenya bisa terbaca jadi yang ditanyakan adalah kurang lebih seperti ini dengan tabel apa order yang ada di sini sudah ada ID atau MRTS mungkin ID nya kemudian ada mungkin ID transaksi nih ID customer nya ini ada order date nya ada produk yang di order ada quantity unit price dan total cost nya jadi yang harus dicari adalah kita harus mencari dari dari customer ini tabel customer ini customer mana yang melakukan order terbanyak dalam hal ini kita harus menampilkan nama ya bukan lagi ID nya ya jadi kita harus menggabungkan antara tabel customer dan tabel order di sini ya ya semoga lari spa jualan notinya biasa pagi-pagi begini banyak orang nyari rezeki dong dan alis dan berkah ke lanjut untuk kasusnya jadi yang harus saya lakukan pertama adalah saya harus membuat tabel yang ada ini menjadi official tabel yang ada di Excel yaitu bisa kita klik kemudian blok seluruh tabelnya seperti ini ya maaf seri 2 aja mana tidak banyak ini kita blok kontrol A seperti ini kemudian kita klik pada tab home kemudian pilih pada format stable kemudian pilih saja mana yang mau dipakai formatnya sini saya sudah membuat tabel tabelnya dan saya namanya dengan tabel order di sini kita melangkah ke asid berikutnya di tabel customer kita lakukan hal yang sama kita klik dan blok seperti ini kemudian kita tekan ctrl T untuk membuat menjadi official table atau jika teman-teman bingung dengan shortcut bisa klik pada setelah di blok ya klik klik pada tab home kemudian blok pada format stable sini kemudian klik pada salah satu tabel yang diinginkan ini aja ya klik oke oke ini saya namai dulu tabel tiga saya namai dengan tbl customer can enter kemudian kita coba masukkan ini ke apa namanya power pivot jadi karena memang kita harus melingkan atau menghubungkan antara dua tabel tabel customer dan tabel order sehingga nanti kita bisa menggunakan dax ya kita harus membuat satu koneksi di kedua tabel ini dan nanti tabel koneksi kita adalah di kolom customer karena disini customer merupakan ID dari si customer dan di tabel customer juga ada kolom ID yang mewakili setiap customer jadi nanti kita bisa menampilkan nama maupun kota dari si customer ya oke kita lanjut kita klik pada salah satu tabelnya klik pada tab power pivot disini ya kemudian klik pada add to data model ya jadi buat teman-teman yang belum mempunyai power pivot disini silahkan klik pada tab developer kemudian klik pada com edit kalau nggak salah ya centang pada Microsoft power pivot kemudian klik ok nah permasalahannya jika bagaimana jika belum punya tab developer klik pada tab file kemudian klik pada option kemudian kita pilih pada customize ribbon kalau nggak salah ya ini dan pada customize ribbon di main tab disini centang pada developer kita klik ok nanti akan muncul tab developer setelah muncul tab developer teman-teman klik pada com edit kemudian klik pada power pivot klik ok nanti akan muncul tab ini ya akan muncul tab power pivot kemudian klik pada tab power pivot klik pada tab yang mau dimasukin ke data model klik pada add to data model oke seperti ini kita akan masuk ke power pivot nanti oke data sudah masuk ke data model jendela power pivot terbuka oke kita biarkan dulu kita minimize dulu disini kita balik lagi ke excelnya klik pada tabel order kemudian klik pada tabel order yang ada disini klik pada salah satu bagiannya mana saja boleh ya kemudian add to data model jadi kita punya dua buah tabel yang masuk ke data model disini ada tabel customer dan juga tabel order ini adalah tabel order kemudian kita harus melakukan link atau melakukan koneksi diantara kedua tabel ini caranya gimana kita klik pada tab diagram view disini ya tab home kemudian klik pada tab diagram view oke kita agak lebarkan sedikit seperti ini ya seperti ini ya kemudian kita sambungkan antara id yang ada di tabel customer dengan customer dengan tanda pound disini ya seperti ini eh create content duplicate oh disini masih ada duplikasi jadi saya Alhamdulillah Alhamdulillah saya minimas dulu saya akan coba untuk menghilangkan duplikasi yang ada disini dulu ya saya klik pada id mungkin ya kemudian klik pada tab home data kemudian klik pada remove duplicate i ya kita hilangkan pada to delete duplicate value select one or more column jadi saya pilih pada id saja saya hilangkan untuk kolom-kolom yang lain saya klik ok satu duplikat ditemukan jadi saya klik ok saya klik pada refresh biar data di data modeling nanti terrefresh oke klik pada port pivot ya refresh oke sudah terrefresh sukses kita klik ok kita klik plus oke kemudian kita bisa menghubungan antara id dengan customer disini langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengirim atau membuat satu measure ya atau satu formula di dax yang nanti kita pakai untuk mencari apa namanya belanja terbanyak dari si customer ya kita balik lagi ke data view kemudian kita buat satu measure disini boleh di tabel customer boleh di tabel order mana aja saya klik aja disini ya di tabel order kemudian saya buat misalnya total order ya formulanya enggak susah total order kemudian kolon kemudian sama dengan kita tulis aja sum dari si total cost disini ya total cost tabel order tekan enter kita sudah punya angkanya disini ya enggak ada error disini kemudian kita balik ke Excel klik tombol Excel disini atau minimize aja yang ada disini ya minimize kita balik ke Excel atau mungkin kita buat si ininya ya si 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 pivot table nya langsung kita balik ke port pivot ya kita klik pada tab home kemudian klik pada pivot table klik pada pivot table lagi kita taruh di existing worksheet kita taruh di sampingnya aja disini ya klik pada existing worksheet kemudian saya collapse yang ada disini saya pilih disini aja saya klik ok saya klik ok saya klik ok kita akan punya blueprint dari pivot table kita klik pada blueprint pivot table kita jika tidak muncul fit list disini klik pada tab design disini maaf tip pivot table analyze hidupkan pada tombol fit list akan muncul fitur-fitur dari si pivot table nya kita tinggal klik dan drag saja kita tinggal klik dan drag pada nama si customer nya di row seperti ini akan muncul banyak sekali ini namanya nama-nama dari customer nya kemudian kita buka untuk measure yang mudah kita buat tadi didax yaitu total order klik dan drag pada value seperti ini kita coba urutkan yang ada disini ini row label saya ganti dengan nama customer ikan enter kemudian ini kita coba urutkan klik kemudian kita pilih pada more short kita pilih pada descending ya karena kita ingin melihat 10 penjual terbesar ya disini atau hmm diurutkan berdasarkan terbesar aja dulu total order seperti ini kita klik ok hasilnya adalah seperti ini jadi pembeli atau customer terbanyak yang udah pernah belanja adalah Boris Hein kemudian Wilmel Market Genaro Knudson kemudian Evangeline Grandstaff dan seterusnya ya oke jadi dengan sedikit tweaking atau formula didax kita bisa mendapatkan nama-nama customer siapa saja yang untuk melakukan pembelian paling banyak kita juga bisa menarik nama kota atau dari mana beliau berasal si customer ini kita klik dan drag pada rows di bawah nama kemudian kita coba format si VivoTable nya klik pada VivoTable kemudian klik pada tab design ya disini kemudian kita pilih pada subtoto nya kita matiin kemudian report layout nya kita pilih pada show in tabular form jadi ada beberapa kolom seperti ini jadi Boris Hein berasal dari Brazil Wilmer Market berasal dari Jepang dan seterusnya ya jadi dengan sedikit mainan di Dax atau di PowerPivot kita bisa melakukan analisa data lintas tabel ya oke mungkin nanti temen-temen juga pengen apa ya melakukan analisa lebih jauh ya mungkin mencortel menambahkan 10 ini terbesar saja misalnya ya nama-nama terbesar saja ya temen-temen saya klik pada filter yang tadi kita klik disini kemudian pilih pada value filter kemudian kita bisa pilih pada top 10 disini top kita bisa memilih 10 terbesar item dari total order ya kita klik ok munculnya adalah 10 terbesar saja jadi ini adalah nama-nama orang 10 terbesar yang bisa kita fokuskan untuk dikasih ini ya pamflet atau selebaran atau mungkin marketing apalah yang bisa kita kirim ke beliau-beliau ini karena beliau-beliau ini sudah mau membelanjakan banyak uangnya di toko kita jadi dengan apa namanya analisa sedikit kita bisa mengalukasikan oh nanti marketing kita akan ke Brazil Jepang Rusia dan sebagainya jika kita lihat disini ini ada tiga nama di top 10 berasal dari Brazil jadi mungkin nanti bisa di alokasikan anggaran lebih banyak untuk marketing di Brazil ya baik jika teman-teman juga ingin melihat 10 negara terkecil juga bisa ya disini klik kemudian sort saja berdasarkan A sampai Z jadi dibalik ya sorternya ya oke ya teman-teman yang mudah-mudahan tutorial yang sedikit panjang ini bisa dipahami buat teman-teman yang masih bingung terkait DAX bisa diulang lagi tutorial ini mungkin teman-teman yang ingin belajar DAX atau yang ingin tahu tentang DAX bisa ngulik-ngulik ya di channel kawan Excel saya disana sudah banyak tutorial-tututra mengenai DAX baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman yang dari Singapura yang menanyakan ya kita akan lanjutkan tutorial berikutnya mengenai produk atau ini ya produk produk apa yang paling laku di satu negara nanti gitu ya akan kita bicarakan ya jadi kita bisa fokus untuk negara apa atau negara mana kita harus fokus pada produk apa yang harus kita ini analisa ya atau kita lakukan pemasaran baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami bertemu kembali dengan seri yang lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih